Yo, halo friends, balik lagi bersama aku Al Sineki di channel WeBuniverse Oke friends, sekitar sebulan lebih aku udah lama gak upload video ya karena sibuk di dunia nyata Sibuk gak ngapa-ngapain Jadi aku tuh paling kesel ya kalau para Norimis-Normis itu nyamain anime itu sama dengan kartun Contohnya para Norimis ketika melihat anime Death Note, One Piece, atau bahkan Naruto Mereka menyebutnya adalah kartun Kartun-kartun, kartun ya kartun, anime ya anime Tentu jelas beda woy, oke? Jadi aku kali ini bakal membahas perbedaan antara anime dan kartun yang mungkin kalian belum ketahui Apa saja kah itu? Sebelum kalian lanjut tonton videonya Sebaiknya kalian subscribe, like, komen Dan share setelah menonton video ini, oke? Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung gas nonton videonya Oke, perbedaan yang pertama kita bahas adalah dari segi visualisasi karakter Art mereka pun sangat berbeda seperti ekspresi wajah yang berbeda Variasi yang luas dalam karakteristik fisik, fitur fisik Hal itu memberi kesan yang berbeda Minuel di kartun memiliki fitur yang tidak relatif terhadap seluruh tubuh Dan karena itu lebih jauh dari kenyataan Bisa kita lihat adalah kartun Spongebob Yap, Spongebob yang memiliki hidung bahkan memiliki tangan dan kaki Karena itu sangat jauh dari kenyataan kan? Jika dibandingkan dengan anime, anime memiliki postur tubuh fisik yang seperti manusiawi tentunya Kalau kartun kan terkadang benda juga bisa hidup menjadi memiliki fisik seperti manusia Bahkan hewan-hewan juga memiliki fisik seperti manusia di kartun Contohnya, kita ambil kartun Kung Fu Panda Yap, Kung Fu Panda kan adalah hewan yang memiliki fisik seperti manusia Bahkan bisa Kung Fu loh Kung Fu loh bayangin Wow Oke, yang kedua adalah dari segi definisi secara istilah Kamus Bahasa Inggris mendefinisikan istilah anime sebagai Japanese Style of Motion Picture Animation Yang artinya gaya animasi gambar bergerak Jepang Sedangkan kartun digunakan sebagai model atau studi untuk sebuah lukisan Tetapi sekarang dikaitkan dengan karikatur untuk humor dan sindiran Perbedaan yang ketiga dari segi durasi video yang cukup signifikan Anime cenderung berdurasi 23-25 menit per episode Meskipun dalam tipe anime movie kemungkinan besar melompui waktu itu Special apps yang lebih pendek atau panjang Tapi yang kita tau anime Jepang emang udah diset ke 20 menitan ya Karena berbagai alasan Sedangkan kartun 1 menit 1 jam biasanya untuk movie Untuk kartun yang per episode 12 menit lebih ya untuk kartun Bahkan ada kartun yang 5 menit sampai 1 atau 2 jam Tergantung kartun apa dulu ya Kalau kartun movie seperti Frozen Despicable ini Biasanya kan sekitaran 1 jam 35 menitan Yang keempat adalah dari segi ide awal atau asal-masalnya Anime memiliki sejarahnya sendiri loh dalam perkembangannya di Jepang Seperti di Namakura dan Murashima Toaru yang mana anime pertama dalam industri peranimean di Jepang Dan pertama kali diciptakan pada tahun 1917 dan 1918 Kartun memiliki Fantasma Gurie dari Perancis tahun 1908 Dan Little Nemo dari Amerika tahun 1911 Perbedaan yang kelima adalah dari sudut pandang terminologi atau istilah Anime di Jepang mengacu pada semua produksi animasi Istilah anime yang biasa kita gunakan berasal dari istilah desain Perancis Anime Sementara yang lain mengklaim bahwa itu digunakan sebagai singkatan Selama akhir 1970-an Kalau kartun berasal dari kata kartun yang berarti kertas kuat atau tebal Ini digambarkan oleh seniman besar seperti Leonardo da Vinci Dan mendapatkan penghargaan dalam hak mereka sendiri Selama pergantian abad istilah kartun jauh dari makna aslinya Perbedaan yang terakhir Nah perbedaan yang terakhir adalah dari segi art style atau gaya animasi Walaupun keduanya adalah karikatur yang dapat dianimasikan Anime biasanya memiliki fitur visual yang berbeda untuk karakter dan gaya yang lebih animasi terbatas Untuk menggabarkan gerakan sehingga membuat anime itu berbeda dengan animasi yang lain Dan ya itu saja mungkin perbedaan yang harus kalian ketahui Bagi kalian yang masih belum paham Atas yang sudah saya jelaskan tadi Kalian boleh berkomentar di kolom komentar Dan tuliskan bagian mana yang belum kalian paham Dan tentunya anime dan kartun itu sangat jelas berbeda Jangan samakan anime dengan kartun Jangan samakan kartun dengan anime Mereka masing-masing memiliki ciri khas tersendiri Ya intinya mau tontonan kalian kartun atau anime Yang pasti tontonan itu berkualitas dan lebih baik dibandingkan dengan sinetron Yang bucin-bucinan Buat kalian yang ingin menambahkan perbedaan anime dan kartun Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin itu saja yang kita bahas Aku Alsniki pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye